Apa ini Ateng menggunakan apa ini Quinchas Minion Wah Ateng ini bahaya ini menirhoknya langsung diturunkan di bagian sana ya ini menggunakan Fireball wah ini Oke di video ini gua bakalan sharing tentang tiga serangan terbaik dari challenge pradia latar bayangan part 1 Oke nggak usah lama-lama kita langsung aja ke serangan yang pertama Safa SPTR menggunakan pasukan ini ya zap spell dan juga airquake spell untuk menghancurkan Eagle artileri Oke oke menarik-menarik terus dia memulai dari mana nih pasukannya kita lihat dulu Oke Oh ternyata dari atas ya bersama Warden ya Wardenbok bisa naga hero raja untuk motong diturunkan WB super kemudian ada killer di sini dan juga dikasih WB ya Wah ini sih kayaknya GG strateginya ya Oh jadi dia menggunakan si super kacar ini untuk mengalihkan perhatiannya si cc ya Oke 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 menarik kalau sudah dia bahkan ability ability nggak tuh Oh nggak di ability Oke gila CC nya langsung ini ya langsung turut semua ya GG ini orang sumpah Oke kita lihat lagi balik lagi bersama Safa menghancurkan daerah CC dan mendapatkan hero ratu hero raja beban di bagian sana kita lihat menggunakan ability berduri waduh ngelek ngelek Oke ability belum berdiri digunakan langsung aja wabesnya sudah mewancur ada hookrider dari sebelah kanan dan hero ratunya ada di bagian sana ya oke kalau sudah disini bakalan jebol-jebol tembok ya si super archernya nggak papa kita lihat dulu ini kemana ini ke disini ada hookrider mendapatkan inferno Oh tidak disana ada giant bomb disini juga nanti ada ya Nah disini di bagian pusat itu ada jebakan ya jadi hati-hati buat kalian menyerang yang dari bagian pusat Oke kalau sudah disini masih ada hero ratu udah kayak gini ya udah nih kayaknya bakalan rata enggak kayaknya sih ini pasti rata sih ini ya soalnya disini dia masih ada hero ratunya ya tapi sayangnya disini enggak kejangkau karena jaraknya itu yang lumayan jauh ya Oke di bagian sana dapat lagi Wah ini sih strateginya unik ya Bang ya saya sebelah super archer walk dan juga Queen walk ya Wah ini bisa jadi referensi nih buat kalian ya tanpa menggunakan mesin lo banget ini tanpa menggunakan mesin aja bisa rata apalagi tak pakai mesin ya gigi gaming sini ya Oke serangan dari safarata dengan sisa waktu 43 detik Oke serangan dari Asnawi menggunakan naga balon kita ada serangannya ya menggunakan sui hero langsung diturunkan semua balonnya bagian sana sama naganya ya langsung turunkan pasukan wardennya juga warden rage ya menggunakan rage disana untuk funnelingnya jadi pasukannya tuh menyebar ya sudah langsung diturunkan aja spell petirnya di bagian sana Wah ini nih yang seru ini nih untuk hero nya itu bakalan kewalahan ngelawan si isi cece nya tapi apakah iya enggak juga sih kayaknya ya Hai aman tuh aman akhirnya ya oke nice Nah kalau sudah berarti tinggal sisa ini aja dong masalah utamanya tinggal ini ini ya sama air sweeper sama hero ratunya udah dong TH16 Bang wah TH16 ya terlalu gede Bang ini loh klien yang ini itu nggak aktifasinya Bang cuma untuk challenge-challenge kayak gini doang oke pasukan naganya udah nyampe sini wah kok serangannya sempet sekali Abang ya Asnawi Wah ini sih gigi ya Hai apakah bisa ini ya ngalahin rekornya dari safa SPTR kita lihat saja tapi ini cepet Bang lo Bang cuma Bang sisa waktunya tuh satu menit empat puluhan lho Hai waduh waduh nampaknya waduh nampaknya nih si safa ini waduh Bang kayaknya kabar buruk nih Bang kayaknya bang bisa lebih sekornya ya tuh sisa waktunya loh banyak banget ini satu menit Wah GG guys GG wah satu menit 18 detik kita lihat sarangan dari Denny pakai ye Apakah dia bisa memotong rekor Asnawi ya dengan sisa waktu satu satu menit 18 detik menggunakan petir ya petirnya bagian sana terdapat ini igel arti dari Hai kalau sudah kita lihat lagi Oke ke dengan sana Oh ratunya langsung ke tengah ya Wah deh sepertinya ingin menguji mental si ratu ya kita lihat aja uji mental si ratu dia cuy tuh ratunya Hai eh isinya sudah keluar kita lihat apakah dia bisa survive waduh sayang sekali ratunya ability nanti dia telat menggunakan free spellnya nampaknya si Denny panik ya sayang sekali kalau sudah mana ini pasukan hero rajanya Oh langsung turunkan sana menirahnya ini enggak ada yang motong bahaya lubang menggunakan fireball menirho fireball kayaknya unik-unik yang orang-orang kayak gini ya menirho fireball di sana ada hero raja pakai sarung tinju ada berbarian Oh ada berbariannya untuk motong Oke bagus Oke bagus juga ya untuk motong bagian sana Nah kalau sudah kayak gini ini tinggal manfaatin aja nih si fireballnya kalau bisa sih fireballnya di sini ya itu udah enak banget itu ting Oke nice boom kena bagian sana dan yang ini waduh sayang sekali banyak yang salto bagian pusat tetap dapet tapi tapi di sini wah ini ada hop ini ya Superhawk Rider ya Superhawk Rider di bagian sana kita lihat bagian sana atas waduh Raja Hero Raja bacok-bacok bagian sana mendapatkan tesla Wah bagus rajanya mendapatkan value yang lumayan banyak dan disini masih ada healing spell oke 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 ini masih ada wallbreaker kalau berikan taruh sini dong taruh sini taruh sini lumayan loh untuk jempol temboknya jempol tempatnya si Ratu supaya dia bisa masuk oke mana webnya waduh webnya nggak ditaruh sana oke serangan dari demi rata dengan silap waktu satu menit satu detik apa ini Ateng menggunakan apa ini nggak tahu tanya saya yang mau tanya saya Queen charge Minion Wah Ateng ini bahaya ini kayaknya nih eh kita lihat sepuh Ateng ya Bincas Minion lho Bang bayangin lho Bang oke memperlebar tembok bagus sekali langsung turunkan azar Queennya bagian sana balon ya langsung aja diturunkan balon lagi oke balon lagi Ayo Teng ngasih lagi tank balonnya Teng itu banyak lo jebakan balon girengnya Teng next challenge TH berapa Bang Insya Allah TH 9 atau TH 10 ya pokoknya kalau challenge gua TH kecil-kecil aja Bang ya seneng kalau TH gede udah banyak tuh yang ngadain nah gua yang TH kecilnya aja deh biar seru boong oke CC nyampe ini oh Warden apresiasi oke Warden apresiasi sama balon bagus oke ratunya bisa masuk waduh tank ratunya oleng breng Oh enggak dikasih WB sama dia Hai langsung dipotong sambil Dragon nampaknya si Ateng panik tapi tetap dapet ya nih tetap dapet bagian sini nanti dia ke bagian ini dulu tapi enggak tahu apakah ini disamperin Oke udah hancur dapat ini atau tower kemudian dapet Eagle nah setelah dia ke Eagle dia bakalan ke Cenon nah kita lihat dulu dari jangkaan cc-nya sih ini si rajanya di bawah ya menggunakan sarung tinju dan red spell kalau sudah disini ada ratunya lagi dapet nasa tower kemudian gold storage Oh sayang sekali kena jebakan langsung ditaruh lagi satu balon sama Ateng karena takutnya ada jebakan yang meresahkan Nah kalau sudah langsung ditaruh jam spell ya Wah jam spellnya GG bagus ini jadi dia dia tuh fokusnya ke area sini ya nih dia bakal ngambil bagian pusatnya Hai eh langsung aja ada cc-nya di bagian sana langsung taruh ini langsung taruh es ya Hai Oke dapet ya di bagian sana wih balonnya untung banyak loh itu ayo tank ability tank Oh enggak di ability ratunya ya Oke hampir aja ability tuh oke ateng 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 dari bawah tank uh ini ada pasukan balon sama Minion wudhu Mas Minion waduh bayuh pasukannya ngeri banget Bang Bang Princess Minion dari Ateng ya reward ini pakai apa nih Wah kalau pakai fireball ngeri sih ini winchars Minion ya winchars Minion dari Ateng langsung diturunkan Minion ya Wah aduh biasanya rusak ini sama tank ini ayo tank Apakah bisa tank waktunya tank inget waktunya Bang Ateng ya waktu adalah uang ini masih ada satu Minion ini apakah ada di bagian pojok Oh enggak ada oke Oh ini wardernya kalau misalnya nama ke pula api bagus itu ya ya bisa debetin defense sebagian sana tuh oke sayang sekali si ateng limit ya Waduh Teng kayaknya kutukan ngap siduk menular kamu ini ngap dan yang terjadi si ateng limit GG gimang sih ateng ya ateng ateng Oke Winchars Menirho Oh ini mah Winchars Mas Menir ya kita lihat dulu serangannya disini ada pengganggu ya oke turunkan WB untuk jebol bagian sana maksudnya untuk memperlebar Oke ada skeleton rajutnya makai Oke makai sarung tinju ya di sana ada menir dan juga baby dragon untuk motong jelnya Ratu tapi pertanyaannya Apakah ratunya bisa masuk soalnya kok dilihat dari jalurnya ini agak susah ya Oh bisa 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 gua tebak bisa nah akan bisa menirhoke langsung yang diturunkan di bagian sana ya ini menggunakan fireball wah ini agak lainnya dan warden yuk lo wardennya beban ngap wardennya beban loh ingin ulah ulu den matanya wardennya pekok ngap wardennya ulah ulu ngap gimana ngap malah dimajar warden bane wardennya plunga plunga ngap bingung ya tetap warden itu ngapal padahal tadi kalau wardennya maju ya itu bisa lubang ke cover masukannya bagian tengah mentang-mentang pakai fireball ngopi gitu ya karena ngopi dululah gua tanya kan gua 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 bawa fireball kata ya sayang sekali Bang Bang sarangan dari anak DCT mendapatkan bintang dua malam namanya Terima kasih telah menonton!